Halo, Sobat Palomocor, Tim Nasi Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam D-lag kedua dengan skor 6-0, sama skornya dengan D-lag pertama teman-teman Sementara, ripal-ripal dari Tim Nasi Indonesia di AFF atau Asia Tenggara yaitu Vietnam dan Malaysia Dipermalukan oleh lawan-lawannya, Vietnam harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 6-0 Sementara, Malaysia yang bermain di final Piala Merdeka harus tumbang melawan Tajikistan dengan skor 0-2 Nah, ini akan semakin menarik karena Tim Nasi Indonesia berhasil menang dengan agregat 12 gol Dan tentunya Tim Nasi Indonesia berhasil melaju ke putaran kedua dan masuk di grup F dan akan melawan Irak, Vietnam, dan Filipina Nah, kira-kira mampukah Tim Nasi Indonesia lolos dari grup ini melawan tim-tim seperti Irak Yang akan menjadi lawan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia di grup F ini Terus yang kedua akan menjamu Filipina Dan yang ketiga akan menjamu Irak kembali Dan setelah itu Tim Nasi Indonesia akan terbang ke Vietnam untuk menghadapi Vietnam Nah, di bulan 1 Tim Nasi Indonesia tentunya akan menjalani laga Piala Asia yang berlangsung di Qatar Dan Indonesia akan dihadapkan lawan yang cukup tangguh Yaitu raksasa dari Asia, Jepang Yang kita tahu di pertandingan-pertandingan persahabatannya selalu menang dengan skor yang cukup baik Yaitu 4 gol rata-rata teman-teman Jadi, untuk Vietnam tentunya ini akan menjadi pengalaman yang berharga Setelah menghadapi Korea Selatan meskipun di kalahkan dengan skor yang cukup telat Yaitu 6-0 Tapi tentunya Vietnam sudah mendapatkan gambaran seperti apa kekuatan dari Korea Selatan Dan tentunya tidak berbeda jauh dengan kekuatan yang dimiliki oleh Jepang Jadi, ukuran Vietnam ini bukan mencari hasil akhir Tapi memang Vietnam ingin menguji dirinya Seberapa kuat melawan tim-tim besar dari Asia ini seperti Korea Selatan Karena di Piala Asia nanti kita kan satu grup dengan Vietnam juga nih Dengan Jepang dan Irak lagi Ini dua tim ini bertemu di kualifikasi Piala Dunia Satu grup juga di grup F Dan di Piala Asia Satu grup juga dengan Indonesia, Irak, dan Vietnam ini Hanya ditambah dengan Jepang Yang kita tahu, yang kita sudah bahas tadi bahwa selalu menang besar Melawan tim-tim besar juga Jadi, Jepang ini tentunya sudah dipastikan Sudah diunggulkan Untuk mengantongi satu tiket di grup D ini, di Piala Asia ini Jadi, Indonesia harus bisa bersaing dengan Vietnam dan Irak disini Untuk menjadi runner-up atau ada di bawahnya timnas Jepang Untuk lolos ke putaran berikutnya Nah, sementara Malaysia Yang bermain di turnamen Piala Merdeka Yang dipermalukan oleh lawannya yaitu Tajikistan Yang notabene Tajikistan tidak membawa 15 pemain intinya disini Dan hanya mengandalkan pemain-pemain muda Karena klub-klubnya tidak melepas pemainnya untuk berlagak Di turnamen Piala Merdeka ini yang diadakan oleh Malaysia ini Dan tetap saja, tim asuhan dari Kim Panggo Harus taklut melawan Tajikistan yang notabene Diisi oleh pemain-pemain muda Jadi, Malaysia harus kembali berbenah Dan harus merelakan juga kembali Piala Merdeka ini keluar dari Malaysia Apalagi kalau kita melihat statement dari pelatih Malaysia Sebelum laga dimulai Dia berbicara terlalu banyak Karena dia mendengar bahwa pelatih dari Tajikistan Agak sedikit curhat karena komposisi pemainnya Ya begitu tidak lengkap karena adanya 15 pemain intinya Tidak dilepas oleh klubnya Dan dia mengatakan Kenapa dia menangis Padahal permainan belum dimulai Itu bukan seorang pemimpin yang bagus katanya Tapi di akhir pertandingan Yang meminta maaf adalah Pelatih dari Malaysia itu sendiri Karena kalah di kandangnya Melawan Tajikistan Dan pelatih Tajikistan kalau tidak salah Mengungkapkan bahwa Itulah mengapa sebelum pertandingan Jangan terlalu banyak bicara Karena itu tidak bagus Dan ya Itu adalah Ungkapan yang bagus Dan balasan yang cukup telat Untuk Kim Panggong Setelah Melakukan PSW terhadap pelatih dari Tajikistan ini Nah, bagaimana menurut kalian Tentang peluang-peluang timnas Indonesia Vietnam dan Malaysia Di Piala Asia Atau turun main-turun main lainnya Tentunya kita berharap yang terbaik Untuk wakil-wakil dari Asia Tenggara Teman-teman Oke Sampai disini dulu Stay healthy No problem Bye-bye 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 Terima kasih.